Halo semuanya Assalamualaikum kali ini saya akan memasak soto kambing ini ada 500 gram daging kambing yang sudah saya rebus sampai lunak kemudian untuk bumbu halusnya ini ada 1 butir biji pala, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh jintang lalu tambahan bumbu halusnya disini 6 butir bawang putih, 6 butir bawang merah, kunyit dan jahe, 2 ruas lalu ada kemiri, 3 butir ini untuk bumbu halusnya nanti di blender kemudian untuk bumbu tambahannya disini ada ini apa namanya kayu manis, kapulagan 6 butir lalu ada lengkuas ada 2 batang serai 3 lembar daun salam ini 3 lembar kemudian daun jeruk disini saya gunakan agak banyak supaya lebih harum dan mengurangi amis ini ada kurang lebih 6 lembar lalu untuk tambahan bumbu berikutnya ini kita cemplungkan setelah soto matang ya ini ada daun bawang, daun seledri, kemudian tomat ini 2 batang, ini juga 2 batang, ini 1 buah lalu disini ada bawang nanti saya buat bawang goreng sebagai taburannya lalu ini ada cabai nanti saya rebus, dijadikan sambal cukup direbus aja kasih garam sedikit lalu kita haluskan ini untuk sambalnya ya sekarang mari kita haluskan bumbunya dulu selamat menikmati kita tumis bumbu ini saya gunakan minyak bekas goreng bawang ya oke sudah lumayan harum kita masukkan ke selamat menikmati saya pindahkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati luan salamnya, luan jeruk, lengkuas, kemudian kapulaga, layu manis, masuk semua, serai. Saya masukkan garam, satu sendok makan ya, nanti kita tambah lagi kalau kurang, gula satu sendoknya. Airnya sudah mulai berkurang. Sudah matang, tadi saya sudah koreksi rasa, ditambah garamnya satu sendok makan lagi. Jadi sekarang kita bisa masukkan daun bawang sedrinya, kemudian tomatnya. Oke, kita bisa sajikan, saya matikan dua apinya ya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.